Dugaan Mancini soal donarumah di peram PSG, dilansir dari CNN Indonesia. Sobat uang kaum, pelatih timnas Italia Roberto Mancini menilai ada alasan kuat dibalik keputusan Paris Saint-Germain atau PSG belum memainkan Gian Ligi Donarumah di musim ini. Donarumah menjadi salah satu pembelian terbesar PSG di musim ini. Namun setelah Ligue 1 berjalan 4 pekan, Donarumah belum juga diberi kesempatan main oleh Maurizio Pochettino. Pochettino masih mempercayakan gawang PSG kepada Taylor Navas. Menurut Mancini, hal tersebut belum menggambarkan seutuhnya kondisi Donarumah di PSG. Itu hanya karena dia baru memulai musim belakangan. Itulah satu-satunya alasan. Ucap Mancini seperti dikutip dari Football Italia. Donarumah menjalani tahun yang gemilang bersama timnas Italia. Di Euro 2020, Donarumah berhasil membawa Italia juara. Donarumah tampil gemilang dan menjadi pahlawan Italia dalam dua drama adu penalti lawan Spanyol dan Inggris di babak semifinal dan final. Donarumah pun mengakhiri turnamen sebagai pemain terbaik. Kehadiran Donarumah di PSG merupakan sebuah rekrutan besar di awal musim ini. Namun, sinar Donarumah seolah tertutup oleh kehadiran bintang berikutnya yang lebih besar, macam Sergio Ramos dan Lionel Messi. Donarumah datang ke PSG dengan status bebas transfer. Ia memutuskan meninggalkan AC Milan, klub yang telah membesarkan namanya. Donarumah ingin memiliki tim yang lebih kompetitif dan bisa berjaya di kompetisi Eropa. Keputusan Donarumah meninggalkan AC Milan sempat membuat dirinya dihujani banyak kecaman oleh Milanisti. Mancini sendiri saat ini tengah bersiap untuk kembali memulai perjalanannya bersama timnas Italia. Italia bakal berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.